Intro Gubernur Aceh Nova Iriensyah meyakini kehadiran Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Aceh akan mendorong kerjasama yang baik dan bebas korupsi antara pemerintah dan pihak swasta. Keberadaan komite ini diakini akan menciptakan sistem kerja yang jujur dan profesional. Optimisme tersebut disampaikan oleh Gubernur dalam sambutannya pada acara pengukuhan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Aceh di Anjung Monmata, Jumat 23 April 2021. Ide pembentukan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi ini merupakan gagasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan KADIN sebagai bentuk komitmen untuk melibatkan lembaga swasta dalam penanggulangan kasus korupsi di semua tingkatan. Gubernur Aceh menjelaskan, potensi keterlibatan swasta dalam kasus korupsi masih sangat tinggi. Oleh karena itu, dirinya menyambut baik kehadiran dan keterlibatan sejumlah pihak dalam kepengurusan komite ini. Setidaknya ada empat bidang utama yang menjadi tugas Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Aceh ini, yaitu memfasilitasi usaha dan pemerintah, menginventarisasi, dan membahas isu strategis penjagaan dan pemberantasan korupsi di Aceh. Selanjutnya, komite ini juga bertugas mensosialisasikan kebijakan pemerintah berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan masyarakat dunia usaha, serta memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah Aceh terkait solusi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam beraktifitas, Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Aceh ini bertanggung jawab kepada Gubernur. Oleh karena itu, Gubernur berpesan agar dalam periode tertentu, komite menyerahkan laporan kegiatannya kepada Gubernur Aceh. Gubernur meyakini, keberadaan komite ini akan menjadi simbol terjalinnya kerjasama yang harmonis antara swasta dan pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi di bumi serambi Mekah. Kehadiran komite ini juga diyakini dapat meminimalisir potensi terjadinya korupsi. Dengan demikian, nilai agregat Aceh dalam MCP KPK untuk pencegahan kasus korupsi akan lebih baik lagi di masa mendatang.